Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan aku Feli disini Sesekali temenin aku makan yuk Jadi di video kali ini aku mau review sambal terlaris di Shopee Pokoknya udah paling lengkap banget di Shopee ya Karena semua itu serba ada Apalagi ada promo Shopee Pie Mantul Sell Ada gratis ongkir 0 rupiah Shopee Pie Deal 1 rupiah Dan pastinya akan ada serba seribu Nah untuk linknya dari Shopee Pie Mantul Sell Kalian bisa langsung aja klik link di description aku Karena itu langsung ke Shopee Pie Mantul Sell Jangan sampe kelewatan ya Oke So langsung aja disini aku udah beli 6 sambal terlaris di Shopee Di 4 relationship yang berbeda Nah yang pertama yang akan aku review Aku langsung mau review dari ini Ini sambal by AdSambal Ini lokasinya dari Jakarta Utara Ini aku beli namanya itu sambal cakalang candu Awalnya aku gak tau cakalang itu apa Ternyata cakalang itu suir ikan gitu Dan iya aku baru pertama kali juga sih beli sambal kayak gini ya kan Ini aku beli dengan harga Rp46.000 Ini packagingnya super safety karena dia tuh pake box gitu dan pake bubble wrap Nah ini AdSambal ini itu cukup terkenal ya Aku sering banget ngeliat di Instagram Dan untuk packaging dari sambalnya sendiri Menurut aku ini super safety banget karena pas kita buka dia tuh kayak gini Tuh kayak gini guys jadi gak akan tumpah segala macem Ini cocok banget untuk traveling Jadi langsung aja nih aku mau kasih liat sambalnya Oke temen-temen ini dia menu makan siang kali ini Jadi kan hari ini aku lagi makan sendirian Jadi kamu yang temenin aku ya Nah disini muka aku gak aku zoom Gak aku kasih liat karena disini aku bikin videonya sendiri guys Jadinya agak ribet kalo misalkan muka aku keliatan Sedangkan aku pengen ngezoom sambalnya gitu ya Ini suiran ayam eh suiran ayam Suiran ikannya menurut aku mantep banget tuh ya Menggoda banget jadi langsung aja gak usah lama-lama Disini aku mau cobain disini nih Nah disini Ini aku mau cobain bareng sama nasi Jangan kemana-mana tetep temenin aku Ini aku gak lebay Aku mau jujur sejujur-jujurnya bahwa Ini emang pedes Pedes banget Baru aku Apa coba yang sesuap aja udah berasa banget pedesnya Ini enak banget Kalian cuma makan ini doang ya Nasi sama ini itu udah mantep banget Oke Dia juga apa ya Menurut aku rasanya pas banget gak asin Terus gak yang hambar banget gitu Oke next lagi yang kedua Disini gak kalah terlaris di Shopee Karena ini aku belinya itu di Nyonya.sambal Disini aku beli dua ya Di Nyonya.sambal ini Aku beli yang bawang pedas sama cakalang pedas Nah kayak gini Untuk packagingnya dia juga super safety Karena dia tuh pake box Dan ini sambalnya itu diplastikin dulu Nih aku kasih liat ya sebelum aku buka Dan ini untuk harga sambal cakalangnya nih Ya ini yang cakalang Ini harganya itu Rp 23.900 Nah kalau yang balang ini harganya Rp 25.900 Jadi ternyata lebih mahal yang sambal bawang ini ya Dari pada cakalang Nah jadi gak usah lama-lama Langsung aja aku mau cobain Oke kali ini dari Nyonya Sambal Nah ini ada sambal cakalang Sama sambal bawang pedas Aku mau cobain yang cakalang Ini apa nasinya Eh nasinya Jadi sambalnya itu mau aku taro sini Oke jadi beda ya sama-sama Sama cakalang yang tadi Ini untuk cakalang pedas Cakalang Cakalang pedas Oke Jadi aku mau ambil sendoknya Sendok Nah Dia tuh kayak gini guys Nah dia tuh kayak gini Nah kayak gini Kalau ini masih ada minyak-minyaknya gitu Minyak-minyak apa Saksi sambalnya Ini untuk cakalang pedasnya Aku mau cobain Ini nasinya belum tersentuh oleh Sambal apapun Ini sama cakalang ya Cakalang dari si Nyonya Oke Jadi kayak gini Nah kalau menurut aku Nyonya sambal ini Pas aku makan pertama kali Dia tuh Nggak terlalu pedas Next kali lagi disini aku mau cobain yang bawang pedas Tapi disini aku mau cobain pakai lalapan aja Dia tuh kayak gini Emang mantep banget ya Pakai tangan Nah untuk bawangnya sendiri juga Dia tuh menurut aku nggak terlalu pedas ya Disini aku beli Dua sambal sekaligus Disini aku belinya itu di Mr. Crispy.official Eh.official Underscore official Oke Ini aku belinya itu Sambal bawang Sama Sambal jontor Disini lokasinya itu dari Jakarta Barat Dan ini Kalau yang sambal bawang ini Itu dia terjual 3,8 ribu Kalau yang ini Itu udah terjual 3,8 ribu juga Oh sama bati Nah kalau harganya sendiri Kalau untuk yang sambal bawang ini 23 ribu ya guys Kalau yang sambal jontor ini 23 ribu juga Sama guys Jadinya Yaudah Oh iya Aku mau kasih lihat dulu Ini untuk packagingnya Dia juga sama-sama box gitu ya Dan Pas dibuka kayak gini Aku suka banget Kalau packaging Sambal terus kayak gini Karena kayak Safety aja gitu ya Nggak langsung ke sambalnya Karena waktu itu tuh aku pernah ya Beli sambal gitu di online Tapi Sambalnya tuh berantakan Karena nggak ada penutupnya lagi Nah ini Super safety banget guys Aku tuh bener-bener bingung banget Bikin video kayak gini Itu konsepnya gimana Udah gitu aku sendiri pula Jadi kayak bingung ya Nah jadinya Ini aku bagi-bagi aja Biar Satu piring itu Nggak kecampur Sama sambal yang lain Nah disini aku mau cobain Sambal dari Mr. Crispy Ini yang Sambal bawang Oke Biar nggak bingung ya Wow Hmm Safety banget Wow Ini Warna-warnanya kayak sambal geprek Terus udah keliatan nih Rawit merahnya Parah banget Waduh Oke Ini Sambal Apa nih Sambal bawang Tapi kok kayak sambal geprek ya Oh oke Ini sambal bawang ya Tuh Sambal bawang disini Oke Nah ini aku mau langsung lanjut Ada duanya Ini sambal jontor Wow Oke ini sambal jontor Sambal jontor yang ini Aku taruh di sebelah sini Nah kayak gini kan bener ya Konsepnya kayak gini kali ya Oke Oke Ini yang sambal bawang Ini yang sambal jontor Nah kayak gini aja kali ya Nah kayak gini nah Nah kayak gini oke Aku mau cobain Pakai nasi Nah kalau untuk sambal bawangnya Menurut aku Bawangnya gak terlalu berasa Dia itu kayak sambal geprek gitu Kalau menurut aku ya Rasanya juga pas Enak Tapi menurut aku ini kayak kurang pedes Coba sekarang aku mau cobain yang Si sambal jontor Ini aku pakai ayam rebus Dia itu kayak ada bau daun jeruk apa ya Kalau gak salah Kayak bau-bau daun gitu Daun jeruk kayaknya sih Kalau mau tau Dan sambal jontornya sendiri Menurut aku juga Kayak kurang pedes gitu loh Maksudnya pedesnya tuh pedes Biasa aja Disini juga aku beli sambal Di depot Bu Rudy Official Ini cukup terkenal juga Jadi aku sebelum beli ini Juga udah pernah denger ya Sambal dari Bu Rudy ini Katanya the best banget Ini lokasi itu dari Surabaya Dan ini tuh udah terjual 10 ribu Gila Ini harganya 25 ribu Gaya murah banget dong Ini aku beli yang sambal bawang Nah kalau sambal Bu Rudy ini Dia juga super safety banget Karena pakai box gitu ya Dan disini pas aku buka Dia itu ada ininya lagi Apa namanya Jadi langsung aja Gak selama-lama kita cobain Oke next lagi disini Aku mau cobain sambal dari Bu Rudy Nah ini aku mau dibuka dulu Nah sambal Bu Rudy tuh dia kayak gini Aduh ada minyaknya Ini sambal bawang Nah ini berasa banget Bau bawangnya Oke aku mau cobain sedikit aja Ini aku cobain pakai sayur Sambal bawangnya enak Tapi gak pedas ya Oke teman-teman Alhamdulillah aku udah kelarin makan aku Nah jadi kesimpulannya Alhamdulillah semua sambal yang aku beli Itu sama sekali gak ada yang ngezong Gak ada yang basi Karena semuanya itu dikirim Itu kayak Aku order hari ini Besok itu langsung dikirim gitu loh Cepet banget prosesnya Dan menurut aku pribadi Yang paling pedas Di antara yang tadi aku Apa namanya Yang aku beli Ini yang pertama ini Raca kalang candu Menurut aku ini pedas ya Terus yang tadi Yang tadi awalnya aku bilang Aduh kayaknya gak ada yang gak pedas Biasa aja Teman ternyata dia itu Ini yang si Apa Si sambal Eh sambal Si Mr. Crispy Ini yang sambal jontor Sama sambal bawang Dia itu pas udah Aku selesai makan ini Ini parah pedas Banget 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 Apalagi yang si sambal jontor Guys Ternyata dia itu sambalnya Pedasnya di akhir Bukan di awal Di awal tuh kayak masih biasa banget Tapi ini lama-lama Aduh pedas banget guys Nah next yang lagi Kalau untuk yang Yang nyonya sambal Menurut aku ini pedas Tapi kayak standart aja Masih bisa ketahan Kalau kamu yang gak terlalu Suka pedas Standart banget Terus sama sambal Dari Burudi Burudi juga Ini termasuknya Menurut aku sambalnya Enggak pedas malah Karena dia kan emang Sambal bawang ya Jadi Enggak tertulis juga sih Sambal bawang pedas tuh Enggak Jadi emang Enggak pedas beneran Oke Jadi Aku suka banget Sama review aku kali ini Karena Aku sangat suka Enggak sama sambal Dan Aku pasti bakalan Repeat order lagi Karena emang sambal tuh Enak-enakin banget Jadi kalau kalian Pengen cobain Kalian bisa langsung aja Klik link di description aku Karena itu langsung Ke Topponya di Shopee Jadi Gak usah ragu lagi Untuk beli Sambal yang tadi aku review Aku menciptin terima kasih banyak Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya